FUTBOL UNIVERSE Jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ada sebuah quotes indah yang pernah kami dengar berbunyi seperti berikut. Seorang pelatih hebat adalah pelatih yang mampu membuat para pemainnya menganggapnya lebih dari sekedar pelatih di lapangan. Tetapi dia adalah ayah di luar lapangan bagi mereka. Quotes ini memang menurut kami sangat relate dengan kenyataan dan beberapa pemain kelas dunia pernah membanggil pelatih kesayangannya dengan sebutan ayah. Cristiano Ronaldo langsung mencari Sir Alex Ferguson saat menjuarai Piala Eropa 2016. Lalu kita juga pernah melihat seorang Mario Balotelli memeluk Mancini yang dia sangat sayangi dan anggap sebagai seorang ayah. Ada juga Pep Guardiola yang sangat menyayangi Johan Cruyff dan menganggapnya ayahnya. Serta yang paling relate bagi kita adalah para penggawa Garuda saat ini yang menganggap coach Sintayong lebih dari sekedar pelatih melainkan ayah bagi mereka. Hampir semua pemain mengakuinya jika Sintayong adalah pelatih yang sangat memperhatikan setiap individu pemain. Di sesi latihan dia akan sangat fokus untuk meningkatkan kemampuan teknis, taktis, fisik, dan mental pemain. Di pertandingan dia selalu memotivasi para pemain agar dapat tampil all out untuk merah putih. Dan di luar pertandingan ataupun latihan dia selalu menyempatkan diri bercanda dengan para pemain. Dia suka merayakan ulang tahun pemain, jahil ketika melihat ada pemain yang bisa dikerjai dan dia juga sering berkomunikasi dengan pemain yang mungkin terlihat kurang bersemangat atau sedang bermasalah. Hal inilah yang membuat kedekatan Sintayong dengan para pemain terjalin sangat baik dan mereka pun sangat mencintainya. Lalu pemain itu datang ketika timnas U23 kalah dari Guinea dalam playoff Olimpiade 2024 Paris. Sintayong yang waktu itu sebenarnya sangat yakin pasukannya mampu menang, ternyata sisi non teknis berkata lain. Dengan gantung merah yang diterimanya, dia pun hanya dapat menyaksikan pasukannya tak mampu bangkit dari ketertinggalan 1-0 di stadion. Hal ini membuatnya masuk ke ruang ganti dengan sangat sedih dan dia pun menunjukkan kekesalannya dengan sebuah tangisan. Hal ini tentu saja membuat para pemain Garuda langsung tertunduk dan hanyut dalam kesedihan tersebut. Ernando Ari yang menyaksikan momen tersebut menyatakan jika dia belum pernah melihat Kochin larut dalam tangisan seperti itu. Tetapi menurutnya setelah kejadian tersebut, Kochin berpesat kepada para pemain bahwa mereka masih punya masa depan cerah dan harus dapat bangkit dari situasi ini. Mengetahui kekalahan dan kegagalan timnas U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang membuat Kochin menangis di locker room. Para pemain timnas senior pun turut memberikan reaksinya, terutama para pemain keturunan yang merumput di luar negeri. Mereka terus memberikan support positif terhadap para pemain timnas U23. Dan mereka juga memberikan semangat kepada Kochin agar terus fokus ke agenda berikutnya. Para pemain timnas senior bahkan sudah tidak sabar untuk datang ke Indonesia dan berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini memang masih ada beberapa liga yang belum selesai. Tetapi di akhir Mei nanti, sepertinya semua liga telah selesai bergulir sehingga rencana Kochin untuk memanggil semua penggawa Garuda di tanggal 27 Mei sepertinya bakal berjalan mulus. Jaid Cez sudah tak sabar untuk bergabung dengan Elkan Bagat dan Jordi Ahmad di barisan pertahanan Garuda. Shane Patinama dan Sandy Wall siap tempur kedua kalinya dengan Irak untuk membalaskan dendam mereka. Demikian juga Martin Paes yang tak sabar untuk bisa bertemu dengan Hernando Ari dan berlatih bersama agar gawang Garuda semakin aman. Tom Hayes sudah mengirimkan sinyal akan all out untuk mengkreasikan permainan Garuda. Ragnar Orat Mangun juga sudah gatal kakinya untuk bisa mencetak gol. Sementara itu Calvin Ferdong dan Jairo terus berharap proses pindah keluarga negara mereka cepat terrealisasi. Hal ini menjadi penyemangat tersendiri bagi Coach Hintayong. Di saat air matanya tumpah justru para pemainnya memberikan senyuman terindah yang mencetuskan harapan. Para pemain Timnas U23 yang sudah masuk Timnas Senior juga saat ini sedang beristirahat dan di tanggal 27 Mei nanti siap kembali bergabung dengan pemain Timnas Senior lainnya. Kekuatan Garuda kali ini tentu saja menakutkan karena Coach Hintayong kini sudah punya banyak pilihan yang dapat diturunkan. Keeper dia punya dua keeper terbaik yaitu Martin Paez dan Hernando. Back tengah dia punya Jai Idzes, Rizky Rido, Helkan Baget, Jordi Ahmad, dan Justin Hapner. Fullback dia punya Sintati Nama, Sandy Wals, Nathan Chou, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, serta Calvin Ferdong. Lalu di midfield, dia punya Tom Haye, Ivar Jenner, Mark Locke, dan Ricky Camboya. Serta jeli di depan, dia punya Marcelino, Witan, Egy Sayuri, Rafael Strike, dan Ragnar Orat Mangut. Plus Sananta dan Hoki. Dengan kekuatan seperti ini, maka dipastikan Indonesia akan mampu menyaingi bahkan mengalahkan Irak di GBK tanggal 6 Juni nanti. Apalagi semua fans, Garuda pasti akan tumpah ruang ke sana. untuk memberikan dukungan terbaik. Ini adalah laga penting bagi tim dasi Indonesia. Jika bisa menang, maka kita akan lolos ke putaran 3 Piala Dunia 2026. Sedari sekarang, tentunya Sintayong telah menyiapkan taktik dan strategi terbaik. Para pemain akan datang tanggal 27 Mei, dan mereka pun melakukan training camp selama kurang lebih seminggu, sebelum menghadapi Irak di tanggal 6 Juni. Semoga tim dasi Indonesia dapat memberikan senyuman terbaik di akhir laga. Dan kita berdoa agar Garuda selalu berjaya. Maju terus, Garudaku! Terima kasih telah menonton!